Jadi pada tahun 2020, Saka kan bebas bersarat, nah sekarang sudah bebas murni. Dalam rangka mengambil keputusan ya surat pengakhiran bimbingan. Jadi pada tahun 2020, Saka kan bebas bersarat, nah sekarang sudah bebas murni, tetapi kan tetap aja melekat ya mantan terpidana. Walaupun bebas murni, itulah sebabnya kita mengajukan PK, karena sebetulnya di tahun 2016 juga Saka, saya maupun keluarganya menyadari. Peristiwa yang terjadi di 2016 bukanlah dia pelakunya. Tidak ada pembunuhan dan perencanaan yang tertuang dalam putusan dan menjadikan Saka salah satu diantara terpidana. Ini waktunya hampir bersama dengan sidang PKB sepuluh? Ya, kebetulan sekali waktunya sidang PKB, sidang pertama tanggal 24, ini pengakhiran bimbingannya, istilahnya disini sih kalau ini surat pengakhiran bimbingan ya. Artinya pada saat setah tahun 2020 kan Saka walaupun sudah di luar, tetapi kan ada wajib lapor. Nah hari ini, mulai hari ini tidak ada lagi kewajiban untuk melapor dia sebagai terpidana yang statusnya bebas bersarap. Artinya sekarang bebas murni, wajib murni ya Bu sekarang Bu? Ya. Kemarin berapa lama Bu wajib lapornya Bu? Ya dari tahun 2020 sampai ini, 4 tahun. 4 tahun wajib lapor? Ya. Oke Saka, minta statementnya Saka mengenai ini. Nah sekarang Saka bebas murni itu gimana tanggapannya Saka? Ya setelah bebas murni ya Saka tuh Alhamdulillah juga tidak ada beban lagi buat wajib lapor. Kadang-kadang Saka tuh lupa buat wajib lapor, laporannya tuh 2 minggu kemudian. Ya kadang-kadang juga Saka buat ngejelasin gimana caranya ini nih, telat. Saka telat wajib lapor juga kan ya karena ada urusan juga, karena ada pekerjaan. Jadi Saka tuh boro-boro pengen mikir buat wajib lapor. Tapi masih terganggu gak sih Mas Saka dengan status Mas Saka sendiri hingga sampai saat ini? Ya Mas Saka. Masih terganggu gak? Ya kalau masalah mantan terkitaran lainnya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan BK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang ditutupkan. Untuk persiapan besok apa aja nih Saka? Yang udah dipersiapkan? Kalau Saka siap-siap aja. Lagi Saka gak salah, Saka terus wajib. Berdoa ya? Iya. Sekilap bebas murni ini apa yang Saka akan lakukan? Ya Saka juga kan pasti ada ke PK dulu ya? Saka intinya tuh Saka lagi dengan buat PK dulu. Maksudnya fokus ke PK ya? Iya fokus ke PK dulu. Yakin akan berhasil PK ini Mas Saka? Insya Allah berhasil. Mohon doanya semua. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya.